Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Oke selamat siang semuanya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua adik-adik mahasiswa yang tetap semangat untuk tetap bisa mengikuti program salah satu program MBKM yang diselenggarakan oleh UPI yaitu program Gastronomi Nusantara. Nah beberapa pertemuan kebelakang itu ada sekitar empat tiga atau empat pertemuan yang kita ada live cooking jadi memang salah satu keunggulan dari program ini adalah bukan hanya di ada kelas teori tapi juga ada kelas interaktif ada kelas interaktif dan apa namanya disitu Anda bisa dapat experience langsung bisa dapat pengalaman langsung untuk tahu proses memasak itu seperti apa sih gitu proses pengolahan bahan makanan itu seperti apa. Kemarin sudah diceritakan banyak diceritakan oleh chef deden gitu sudah banyak dicontohkan termasuk dari cara proses pembuatannya kemudian juga proses penyajiannya sampai jadi cantik banget gitu cantik banget makanan-makanan yang dihasilkan walaupun proses pembuatan dan bahan-bahannya sederhana ternyata itu bisa menjadi kalau kita tahu cara packagingnya tahu cara penyajiannya begitu itu akan memberikan nilai lebih atau nilai tambah bagi produk makanan yang kita hasilkan. Nah berangkat dari situ berangkat juga dari semua pertemuan mulai dari awal yang diberikan oleh Ibu Dewi, Ibu Caria kemudian juga ada Ibu Huri, ada Ibu Widya, ada saya begitu. Nah disini saya ingin mencoba untuk mengevaluasi bagaimana sih Anda nanti bisa menyajikan. Ini sudah terlihat ya? Sudah Bu. Nah saya ingin Anda gitu kan nanti nih Anda kalau misalkan suatu saat Anda tuh pengen jualan makanan atau Anda pengen cerita tentang sebuah hidangan itu Anda akan mencoba menyajikannya dalam bentuk digital gitu ya dalam bentuk digital dalam bentuk suatu infografis gitu. Nah disini kami ingin Anda semua untuk bisa menyajikan suatu hidangan, suatu hidangan yang sudah Anda pelajari dan Anda pikir itu mungkin yang paling menarik buat Anda gitu ya. Jadi Anda bercerita. Ketika kita bercerita tentang makanan itu harus apa namanya harus ada hal-hal yang menonjol begitu harus ada hal-hal yang menonjol sehingga apa yang ingin Anda ceritakan apa yang apa pesan yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat umum atau terhadap konsumen itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah dalam penyajian infografis sebuah hidangan ada dalam kursi gastronomi nusantara ini ada beberapa hal yang menjadi poin atau apa ya titik berat begitu ya ada beberapa poin yang harus ditampilkan dalam penyusunan infografis sebuah hidangan. Ini kalau saya boleh cerita yang pertama Anda harus menceritakan tentang sejarah atau filosofi gastronomi dari hidangan tersebut. Anda kalau gastronomi itu kan kita judulnya gastronomi nusantara nih kita mungkin tidak semua orang tahu tentang cerita dibalik makanan tersebut gitu ya cerita dibalik makanan tersebut. Kalau orang kan sekarang jualan hanya ada nama hanya ada mereknya gitu ya gambar makanannya kemudian juga harganya gitu ya terus bisa order dimana ada diskon atau enggak gitu ya. Tapi di dalam gastronomi Anda itu akan bercerita lebih banyak. Pertama Anda diminta untuk menceritakan sejarah atau filosofi dibalik makanan tersebut. Selain judulnya ya tentunya saja nanti kalau misalkan Anda bikin infografis itu ada judul kemudian juga ada sejarah. Sejarahnya itu bercerita tentang asal daerah. Makanan itu dari mana? Misalkan rendang berasal dari Padang. Rendang adalah salah satu makanan olahan dari daging yang berasal dari Padang. Jadi bahan bakunya ada, tempat daerahnya juga ada. Kemudian Anda juga bisa menceritakan mengenai atau cerita atau tradisi dibalik hidangan tersebut. Misalkan rendang atau ada makanan bakakak. Kalau di Sunda ya ada bakakak. Bakakak itu disajikan pada saat acara syukuran. Atau misalkan disajikan pada saat acara pernikahan. Kita kan nggak mungkin tuh makan bakakak tiap hari gitu. Untuk makan sehari-hari gitu. Makan siang sama bakakak, besoknya sama bakakak lagi gitu ya. Biasanya bakakak itu karena proses pengolahan. Oh di sini ada yang bukan orang suna ya. Bakak itu ayam bangkar tapi yang utuh gitu. Bakakak dimasaknya dengan cara dimasak perlahan gitu ya agak lama. Nah jadi ada ceritanya. Bagaimana orang biasa menyajikan makanan tersebut dalam situasi apa, atau acara apa, atau kondisi apa gitu ya. Nah ini sangat tergantung pada kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kondisi atau kultur masyarakat. Begitu ya. Nah kita juga bisa... Bak, misalkan tadi ya cerita soal bakakak. Maaf. Maaf. Bakakak itu biasanya ada di mana nih? Ada di daerah tataran Sunda gitu ya. Masyarakat yang ada di wilayah Priangan gitu. Bukan hanya di Bandung saja yang namanya Sunda itu kan seluruh Jawa Barat begitu ya. Kecuali mungkin daerah Bantan begitu ya. Nah ini disajikannya, disajikan oleh masyarakat Sunda gitu. Dan ada di, biasanya pada saat acara pernikahan, hitanan, atau syukuran gitu. Jadi ada cerita tentang kultur masyarakat, tentang acara-acara yang menyertai penyajian makanan tersebut. Kalau ada. Kalau tidak ada ya jangan memaksakan. Kalau misalkan bu, karedok lenca, karedok lenca itu ya memang masakan, apa namanya, masakan yang tidak perlu waktu khusus untuk menyajikannya. Tapi misalkan karedok itu muncul karena ada suatu cerita tertentu. Misalkan, oh lagi di daerah ini memang, apa namanya, banyaknya produksi lenca gitu, atau kacang panjang, atau apa gitu. Jadi, bisa berbeda-beda. Nah, kemudian Anda juga bisa cerita di bagian sejarah ini, cara menyajikannya itu seperti apa gitu. Apakah dialas daun gitu, dialasi dengan daun, ataukah ada misalkan igabakar disimpennya itu di semacam gerabah gitu, semacam gerabah kecil yang dipanaskan jadi kayak hot plate gitu ya. Itu kan cara-cara menghidangkannya tentunya berbeda-beda gitu. Ada juga yang misalkan jenis minuman, kayak minuman kelapa bakar, disajikannya kan tidak dipisah dalam gelas, tapi di dalam buah kelapanya itu sendiri. Nah, informasi-informasi tambahan itu bisa Anda ceritakan gitu ya, di bagian sejarah ini. Kemudian, komponen infografis sidangan yang kedua adalah mengenai bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyajikan atau membuat makanan tersebut. Nah, bahan-bahannya ini, jenis dan jumlah bahannya itu perlu Anda ceritakan. Misalkan bikin ayam bakar gitu ya, bakakak itu tadi, bakakak lagi nih, saya laper kayaknya. Bakakak itu butuhnya apa aja sih? Oh, ayam kampung misalkan. Bumbunya apa saja, ada lengkuas, ada bawang merah, bawang putih, jumlahnya berapa, itu Anda ceritakan. Jadi, kayak resep gitu ya. Nah, dalam satu bahan itu, satu daftar bahan itu, itu bisa dimakan menjadi, bisa dihidangkan menjadi berapa porsi. Bisa hanya satu porsi gitu ya, kalau misalkan karedok lunca gitu ya, bisa juga itu menjadi beberapa porsi. Kalau jatuhnya itu dari satu kilo daging, bikin rendang, tentunya jadi rendangnya itu nggak akan jadi satu kilo rendang. Biasanya kan akan menyusut gitu. Bisa untuk tiga atau empat porsi, kurang lebih Anda bisa katakan demikian. Nah, informasi yang lain yang perlu Anda cantumkan di dalam infografis sidangan adalah cara membuatnya. Jadi, cara pengolahannya itu seperti apa? Langkah-langkah pengolahan makanan tersebut. Kurang lebih, yang ada di infografis ini, mulai dari bahan-bahan, porsi, dan cara membuat itu tidak jauh dengan apa yang ada di buku resep. Nah, kemudian yang terakhir untuk tugas Anda, ini adalah saya minta Anda menghitung kandungan gizinya. Kemudian kan sudah belajar ya, bagaimana menghitung kalorinya, bagaimana berapa banyak karbohidrat, protein, dan lemaknya. Waktu kemarin di-share sama Bu Widya dan saya juga, itu berapa banyak energi yang terkandung dalam satu porsi. Itu ya, dalam satu porsi makanan, itu energinya berapa kalori, kilokalori, kemudian karbohidrat, protein, dan lemaknya itu bagaimana berapa banyak. Nggak kebayang ya, nggak kebayang. Kita coba cari atau kita lihat contohnya satu-satu. Nah, ini salah satu contoh. Yang sebelah kiri ini ada hidangan yang namanya Balendrang. Nah, Balendrang itu apa sih? Saya juga jujur nih, baru dengar gitu. Apa sih Balendrang? Nah, coba dia di sini dalam, kalau Anda lihat, bentar, nah ini Balendrang ini adalah, orang kalau dengan nama Balendrang kan belum tentu lah ya, itu masakan apa. Nah, ternyata Balendrang ini kalau dilihat dari sejarahnya, masyarakat Sunda di Jawa Barat, khususnya Bandung, memiliki cara. Memiliki cara untuk mengawetkan makanan cisa lebaran. Kalau di kita namanya kakaren lebaran gitu ya. Kalau di Jawa ada nggak sih kayak gitu? Maria, Maria. Oh, Maria, biasanya hari raya gitu suka banyak makanan, biasanya ada Maria nggak? Terus siapa yang dari Surabaya itu biasanya? Iya. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada? Oke, yang di Jawa biasanya siapa ya? Kemarin tuh yang dari UNESA tuh. Biasanya siapa yang suka ini? Saya lupa lagi namanya. Oke, biasanya itu kalau di masyarakat Muslim di Jawa Barat, khususnya ketika lebaran itu banyak menyediakan makanan untuk hari raya. Dan biasanya itu tidak habis dalam satu atau dua hari. Nah, sehingga itu biasanya diolah lagi makanan-makanan tersebut supaya tidak mubazir atau tidak basi. Nah, dan makanan itu hanya ada atau hanya terdapat pada saat pasca lebaran gitu. Jadi, diceritakan itu di sini gitu ya. Nah, menu ini dapat ditemukan pada saat lebaran. Kenapa? Karena biasanya terdapat makanan sisa yaitu semur daging, semur atis, sayur kacang merah, semur goreng kentang, dan ase cabai. Menu sisa tersebut kemudian diolah menjadi satu hidangan hingga kering. Menu ini bertahan bisa sampai satu minggu, dan menu ini sangat lezat bila dinikmati dengan nasi putih atau ketupat. Jadi, ada nih cerita kenapa bikin balen terang. Oh, ternyata supaya tidak mubazir, supaya tidak basi. Jadi, biasanya dibikin pas habis lebaran gitu. Nah, ini kalau lokasi sebetulnya tidak perlu ya lokasi. Jadi, kita karena sudah mention ini untuk nanti untuk tugas kita tidak perlu mencantumkan lokasi, karena belum tentu di daerah Anda gitu ya ada semuanya yang makanan seperti ini. Nah, kita sudah mencantumkan lokasi, ini biasanya hanya kita sebutnya di Jawa Barat saja. Nah, bahan-bahannya apa? Ini bahan-bahannya cukup sederhana gitu, karena kan memang sudah jadi, makanannya cuma diolah-olah gitu. Nah, biasanya itu dengan menggunakan minyak goreng kelapa, makanan sisa lebaran, dan garam secukupnya. Jadi, bahan makanan yang tadi digoreng lagi, kita dengan minyaknya cukup, tidak terlalu banyak. Di sini kurang ini ya, kurang jumlah bahan-bahannya biasanya. Minyak goreng kelapa, berapa sendok makan gitu ya, atau berapa mililiter gitu. Garam secukupnya boleh lah, tapi biasanya kita pakai takaran, apakah itu satu sendok teh, atau setengah sendok teh, itu bisa kita tambahkan. Nah, ini ada cara membuatnya juga, bagaimana cara mengolah makanan itu supaya jadi balendrang. Nah, yang lain, ini contohnya... Bukan balendrang, bu, kayaknya. Apa namanya? Ini, kalau memang di Jawa Timur itu mungkin sudah, apa ya, bu, sudah kebiasaan, kalau misalkan bukan hanya hari raya sih, bu, tapi kalau misalkan habis ada acara gitu ya, bu. Hajatan gitu ya? Ya, itu memang sering, bu, dicampur-campur kalau sudah waktu, apa, hari hanya sudah selesai, ada sisa makanan, itu memang dicampur, dipanaskan-dipanaskan gitu, bu. Terus kayak gitu. Oh, gitu. Oh, iya, 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 iya. Kampur semua memang bahannya. Oh, iya, iya. Karena itu mungkin balik lagi ke kebiasaan ini ya, bu, ya. Ini tadi, pun tadi itu bu cari ya, barusan? Bukan. Oh, suatu. Mohon maaf. Oke, suatu, Nhasana, makasih ya. Saya nggak kelihatan karena kamu nggak nyalain kamera sih, jadi saya kira bu cari ya. Oke, makasih sharingnya. Kalau di Jawa, namanya apa? Ini sih, bu, kalau bahasa Jawanya, apa ya, bu, nggak ada namanya, cuman kalau bilang itu, lauk-lauk ngetan gitu. Karena dianget-angetin terus gitu ya. Iya, bu. Oke. Di kita itu namanya apa ya, disebutnya itu Tungis? Ya, orang Sunda. Apa? Di Sunda itu suka disebutnya Bebeye itu, doku. Bebeye, Bebeye, ya. Iya, Bebeye. Iya, Bebeye. Oh, iya. Jadi ada yang bilangnya Bebeye, ada yang, kalau menurut saya, ceritanya itu namanya Tungis gitu, karena ditungis terus. Terus ada yang lain. Nah, ini cara pengolahan seperti itu, walaupun cara ngolahnya sama gitu ya, acaranya, kapan, waktu dibuatnya juga sama. Tapi ternyata di beberapa daerah, orang mengenal dengan istilah-istilah yang lain gitu. Nah, ini kan Anda bisa cerita gitu di situ. Oke, saya coba lanjut ke yang, nah ini kalau ini kan sifatnya umum ya, gepuk. Nah, gitu. Gepuk, ini cerita tentang gepuk, karena dulu mungkin diceritakan, saya coba bacakan ya. Pada zaman dahulu harga daging sangatlah mahal, bahkan bagi keluarga yang berkecukupan, harganya terbilang mahal. Karena zaman dahulu, anggota keluarga cenderung sangat banyak, terutama jumlah anak. Maka, terpikirlah daging yang hanya sepotong itu dipukul atau digepuk. Oh, jadi digepuk itu nantinya dipukul gitu ya. Orang Jawa bilangnya dikepuk itu dipukul gitu. Itu bukan? Atau dipukul itu gimana? Digeprek? Iya, bu, kayak digeprek. Ah, iya, kayak digeprek. Jadi, digepuk. Tapi kalau digepuk mungkin buat makanan ya. Kalau orang dipukul, dikempelang gitu ya. Atau apa? Nah, ini mungkin seperti itu. Jadi, dipukul agar terlihat besar. Dan semua ambas keluarga dapat memakan daging. Jadi, supaya kalau daging gitu doang kan, dagingnya misalkan ukurannya segini gitu ya. Yang tadinya matang. Tapi kalau dengan digeprek atau digepuk gitu ya, jadi lebih lebar. Jadi, seakan-akan lebih besar bisa dibagi-bagikan ke anggota keluarga yang lain. Ini cerita masyarakat, tipikal masyarakat Indonesia ya. Karena zaman dulu adalah zaman susah gitu. Mungkin kalau Anda sekarang makan rendang, yaudah daging terpotong gitu ya. Lain halnya kalau zaman dulu orang tua kita bukan hanya daging. Telur pun dibuat dadar gitu ya, tipis gitu. Biar bisa dibagi-bagi untuk anak-anaknya. Biasanya seperti itu. Nah, ini ceritanya ada cara membuatnya bahannya itu apa saja. Jadi, dari 300 gram daging sapi, itu bisa jadi 5 porsi. Ini ada keterangan bahan-bahannya dan jumlah bahan yang dibutuhkan itu berapa banyak. Kemudian di sini juga ada langkah-langkah atau proses pembuatannya. Begitu Anda bisa cari, bisa cerita di sini. Tapi saya minta nanti kalau Anda buat infografis seperti ini, jangan terlalu bertele-tele gitu. Pastikan kalimat yang Anda gunakan adalah kalimat yang efektif. Sehingga orang itu tidak bingung dengan membaca resep Anda. Saya kalau baca, tuh, oke, buka ini sedikit ya, buka bocoran sedikit. Saya itu senang banget meng-follow akunnya Tintin Rainer. Karena saya suka baking gitu ya, saya suka banget baking. Jadi, kalau misalkan Anda, oke, saya tuh nge-follow namanya Tintin Rainer. Dia ada juga Sanders Kitchen gitu ya. Dia, kalau Sanders itu dia biasanya resep-resep rumah, resep-resep masakan. Tapi kalau Tintin Rainer ini, dia biasanya tentang kukis-kukis gitu. Dia tuh bisa banget untuk mengemas, apa namanya, saya tiap mengikuti resep dia, itu selalu nggak bingung bacanya. Nah, bagaimana Anda menceritakan proses pengolahan suatu makanan tanpa membuat orang itu bingung. Artinya, Anda harus bisa menggunakan kalimat yang efektif, kalimat yang efisien, dan tepat gitu, pesannya itu tepat gitu. Kalau memang telur itu harus dipisah antara putih telur dan kuning telur, jangan sampai misalkan itu tuh di-skip dalam cara pembuatan. Jadi, sebisa mungkin detail, tapi juga tidak membingungkan bagi yang baca. Jadi, bisa cari nih akun-akun chef gitu ya, akun-akun chef, atau misalkan Koki gitu, yang dia banyak followernya, ini salah satu tips dari saya, yang banyak followernya, followernya, itu biasanya ini banyak di-follow karena orang itu mudah memahami resepnya, selain karena makanannya enak, simple biasanya, terus dia juga gampang diikutin gitu. Jadi, saya tuh kadang-kadang kalau baca resep, ini apa, kok penjang banget gitu ya, nggak ngerti gitu. Nah, ini tuh dia bisa menyampaikan pesan itu dengan cukup baik. Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh makanan dari daerah Sunda juga. Sebentar. Nah, ini tentang awug ya, tentang awug. Nah, kalau di Jawa namanya apa? Ada nggak awug? Dari tepung beras. Ada, Bu, sama namanya. Awug-awug. Awug-awug. Dua kali bilang ya? Iya, dua kali. Dua kali. Oke, makasih dok ya. Nah, ini sama kurang lebih, awug juga sama. Kalau kita di Bandung, ini paling terkenal itu namanya awug Cibanying. Awug Cibanying itu ada di daerah Cibanying, di belakang gedung sate gitu ya. Itu namanya ada awug Cibanying. Seperti ini, Anda juga bisa, dia di sini salah satu infografisnya dia ceritanya tidak harus mendetail, tidak harus dalam berbentuk cat. Dia juga bisa cerita, oh ini makanan khas Bandung, rasanya lebih legit dan gurih. Dulu dibuat ketika usai panen. Nah, ini nilai filosofinya ini ada gitu. Dibuat ketika usai panen dengan menggunakan tepung beras, karena berasnya banyak, akhirnya daripada dibuatlah satu olahan yang cita rasanya manis gitu, berasal dari beras gitu, berasal dari hasil penggilingan beras dibuat tepung, jadilah awug seperti ini. Nah, ini juga cara memperolehnya sangat mudah didapatkan di pasar tradisional, khususnya di hari minggu. Jadi, biasanya pasar-pasar tradisional yang di hari minggu tuh pasar kaget, itu pasti ada yang jualan awug. Awug Cibanying, terus sama awug apa ya. Di sini tuh yang enak tuh awug dedeyun. Jadi, dedeyun itu in Sundanis means over and over. Jadi, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Itu namanya di Sunda, namanya dedeyun. Oke, coba kita lihat resep yang lain. Nah, ini orang Sunda, ini banget nih. Hits banget. Kalau di daerah Malang itu ada tahu baso ya. Apa sih? Tahu baso ya? Namanya bukan baso tahu, tapi kayak baso digoreng gitu ya. Tahu baso ya namanya ya. Eh, di situ kalau di kita itu namanya Batagor. Baso tahu goreng. Ada baso tahunya sendiri yang dikukus, ada baso tahu goreng. Ini namanya disingkatnya jadi Batagor. Nah, ini ada ceritanya, bahkan lebih detail nih. Ini dimulai dari seseorang yang berada di Gang Situ Saur. Gang Situ Saur, Bandung pada tahun 70-an sampai tahun 1980-an. Nah, dia ceritanya, dia jualan baso. Tapi karena basonya nggak habis, nggak laku, dia banyak sisanya. Dia akhirnya masukin ke tahu, terus digoreng sama dia, dibagiin sama tetangganya. Sehingga justru yang tadinya nggak kepikiran buat bikin baso tahu atau Batagor itu tiba-tiba jadi, ah, supaya awet gitu ya, supaya jadi banyak, saya supaya kenyang, saya tambahin pakai tahu digoreng gitu. Ternyata itu bisa jadi inovasi tersendiri gitu ya, bisa jadi inovasi tersendiri. Sehingga melahirkan satu jenis makanan baru yang namanya Batagor. Ini ceritanya tentang Bapak Isan. Batagor Isan adalah salah satu merek atau brand Batagor yang paling terkenal di Bandung setelah Batagor Riri, kemudian ada Batagor yang di jalan keteran itu Batagor apa ya? Batagor itulah pokoknya gitu. Ada Batagor Haji Isan, ada Batagor Riri, itu di Bandung banyak sekali. Nah, ini bagaimana cara membuat Batagornya? Ini dijelaskan secara terperinci. Ada gambar Batagornya juga, gitu ya. Ini juga sama, cara memasaknya ada, cuman ini nggak ada kayak, harusnya ada kata-kata ya, cara pemelahan atau cara membuatnya di mana gitu. Bahan-bahan gitu. Nah, ini Batagor mudah ditemukan di sepanjang jalan di Bandung. Mulai yang dari satunya harganya, cuman ada nggak ya seribuan Batagor? Ada kayaknya 5.000 tuh dapet sekantong gitu di jajanan anak SD. Mungkin ada yang 3.000-an juga. Ada yang sampai satunya itu 10.000 itu ada juga, gitu ya. Ada yang tergantung jenis-jenis atau tergantung si pembuat ini mau membuatnya dengan kualitas seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini, yang bisa contoh-contoh, bikin infografis dari makanan. Silahkan Anda buat salah satu, pilih salah satu makanan yang Anda ingin ceritakan kepada kami. Susun dalam sebuah infografis atau sebuah poster seperti ini, gitu ya. Oh, Batagor Kingsley. Saya baru ini, oh oke. Batagor Kingsley, Cuan Kisrayu. Oke. Saya baru baca. Oke. Nah, Kingsley itu yang di jalan kekeran ya. Oke. Nah, ini nanti Anda pilih satu menu makanan. Kemudian Anda ceritakan. It's all about your favorite food. Bisa makanan kesukaan Anda. Bisa juga makanan ya anything, gitu ya. Mulai dari sejarahnya, kemudian cara membuatnya, kemudian bahan-bahan yang digunakan itu seperti apa. Sama nanti saya minta kandungan gizinya. Kayak misalkan satu porsi Batagor itu dia mengandung kalorinya, mengandung energinya sekian kalori. Kemudian mengandung proteinnya berapa banyak, lemaknya berapa gram, gitu ya. Kandungan berapa gram, itu Anda tampilkan dalam satu infografis seperti ini. Sebagai tips, saya bisa kasih, saya tadi sempat searching, how to make, oh, gimana ya? Ini kayaknya, di Chrome saya. Ups, tadi sampai mana ini? Oke, nah ini sebenarnya banyak sekali template-template yang bisa Anda gunakan, yang tersedia secara online. Anda klik saja keywords-nya, bisa pakai food infographic template. Dengan mengetik keyword seperti ini, ini nanti akan banyak sekali keluar link-link, gitu ya. Anda tinggal cari aja mana yang kira-kira Anda cocok buat Anda, gitu. Bisa dari berbagai macam website. Ini saya kasih contoh. Nah, ini tentang alasannya, gitu ya. Sebentar. Oke, ini dia template tentang chocolate chip cookies, gitu ya. Dia chocolate chip cookies, nanti Anda bisa cerita tentang sejarahnya itu di sini, bahan-bahan yang dibutuhkan itu apa saja, kemudian cara pengolahannya itu seperti apa, gitu ya. Sama tadi mungkin Anda ceritakan tentang kandungan gizinya di sini, bisa Anda tambahkan. Bahkan kemudian juga ada seperti ini, template-nya banyak sekali, tersedia secara online. Anda bisa langsung ngeditnya di website-nya, dan nanti hasilnya bisa Anda... Oke, nah ini cara ngeditnya secara online, gitu. Ini Anda tinggal double-click aja, biasanya dia nanti akan mau ngedit. Ini kayaknya... Oke, sebentar. Ini biasanya dia akan mau... Wow, ini... Tadi udah kelamaan, saya tinggalin. Oke, jadi banyak sekali template yang bisa Anda gunakan untuk membuat infografis sebuah makanan, gitu ya. Saya minta Anda cari tahu, terutama makanan yang unik-unik ya. Karena kalau misalkan ada ceritanya tuh dibalik si makanan tersebut, itu akan jadi sebuah cerita tersendiri. Bagi Anda tentunya nanti kita share, kita usahakan itu nanti kita gabung. Jadi satu buku, satu buku, misalkan di sini, Suatunya sana, kamu cerita apa, adik tentang apa, gitu ya. Suwahyuni, kemudian Renita, di sini nanti cerita apa tentang berbagai jenis makanan. Nanti kita gabungkan satu-satu. Anda dengan kontribusi Anda bikin satu infografis tentang makanan, nanti Anda bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Nanti kita coba satukan semuanya. Jadi Anda dapat satu resep buku yang, satu buku resep yang informasinya itu menyeluruh makanan dari daerah Sumatera hingga ke Papua. Mudah-mudahan ya kalau ada yang mengangkat masyarakat, mau cerita tentang papeda, itu akan sangat berguna. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Tunggu mau tanya mengenai deadline-nya, kira-kira kapan ya? Kapan ya deadline-nya ya? Nanti mungkin bisa di, nanti saya tanya dulu sama tim ya, karena nanti ini, sebentar. Oke. Oke. Nanti mungkin dalam waktu dua minggu ya, dalam waktu dua minggu, kita ini terakhir pertemuan kapan sih? Kapan sih di akhir aja? Minggu depan, Ibu. Minggu depan udah selesai ya? Senin, Kamis depan. Oke. Hari Kamis dikumpulkan deadline-nya ya, semuanya ya. Hari Kamis depan, jadi Anda punya waktu satu minggu lebih untuk eksplor. Aduh, saya pengen cerita tentang cireng deh, gitu. Karena saya nggak tahu, saya suka banget sama cireng, tapi saya nggak tahu ceritanya itu gimana. Sampai sekarang juga saya nggak bisa bikin cireng. Saya belinya yang di supermarket yang udah ini. Oke, dua minggu, hari Kamis yang akan datang, ini adalah, merupakan deadline pengumpulan tugas. Oke, selanjutnya, Maria. Silahkan, Maria. Oh ya, aku izin bertanya, berarti nanti itu, menunya itu nggak harus dari daerah asal kita ya, Bu? Oke, terima kasih. Maria, silahkan Anda cerita. Tapi bagusnya sih memang, karena kita kan main sharing nih, nanti Maria milihnya ceritanya tentang ini lagi, tentang rendang atau tentang sebelah kalau di Bandung, atau tentang Batagun. sebaiknya mungkin Anda ceritakan tentang makanan khas di daerah Anda. Karena orang yang ada di daerah itu adalah orang yang paling tahu, orang yang paling sering makannya, gitu ya. Jadi itu sebaiknya mungkin makanan khas dari daerah Anda sendiri. Begitu, Maria. Maria, sukanya apa? Oh, enggak, Bu. Belum kepikiran, ya? Tadi, Bu Sifat bilangnya, kalau misalnya mau cerita tentang Pak Beda, nggak apa-apa. Berarti kan kalau cari makanan luar daerah Anda. Oke, it's okay. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi, saya nggak mau nih, banyaknya orang Sunda ceritanya semuanya nanti karyadok, gitu kan. Nggak rame. Ya. Oke. Cukup ya, Maria, ya? Selanjutnya, Renita. Ibu, selamat siang saya izin bertanya. Kalau misalkan mau dibuat buku gitu, berarti setiap orang itu harus beda-beda kan ya, Bu? Apa gimana? Apa boleh sama juga? Oke. Terima kasih, Renita. Bagusnya sih memang berbeda ya satu dengan yang lainnya. Tapi tentunya nanti akan kita pilih di antara Anda, misalkan ada yang cerita tentang seblak ada berapa banyak, gitu ya, seblak ada berapa banyak. Nanti mungkin akan kita pilih infografisnya yang paling menarik, dan yang itu yang akan kita bukukan. Mungkin seperti itu. Jadi, sebisa mungkin ada mencari makanan yang di Indonesia, makanan khas di Indonesia yang belum banyak orang tahu, gitu. Dan ada ceritanya, ada keunikannya, ada khasnya, gitu. Sudah kebayang nggak nih, mau bikin apa ya? Bu, jenis bertanya, berarti ini untuk dibuat makalah dulu atau? Nggak. Anda hanya menyerahkan ke kami dalam bentuk JPG saja. JPG ya? Gitu jadi yang sudah jadi JPG. Oke. Renita, cukup, Renita? Cukup, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Alphonsus. Halo, Alphonsus. Halo, Bu. Terima kasih atas kesempatan. Bu, saya ingin bertanya. Untuk ukuran dari infografisnya itu berapa, Bu? Tadi dari contohnya itu berbeda-beda. Apakah ada ketentuan khusus? Misalnya yang sesuai dengan postingan Instagram, kah? Atau yang tadi kan ada yang panjang? Atau bagaimana? Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Alphonsus. Kalau nanti untuk dimensi atau ukurannya sendiri, mungkin nanti akan saya umumkan lebih lanjut ya. Karena tadi Bu Dewi berpesan bahwa ini akan dibuat jadi buku. Apakah ini nanti bisa harus dalam ukuran A4? Kemudian resolusinya juga berapa? Tentunya yang resolusinya yang bagus yang akan kita pilih. Yang unik, yang resolusinya bagus, yang keren, yang akan kita jadikan buku. Oke, itu Alphonsus nanti saya kabar lagi ya. Nanti coba diinginkan saja di grup, untuk ukuran atau dimensi dari si gambarnya itu spesifikasinya seperti apa. Baik, makasih, Bu. Oke, selanjutnya. Komang, boleh? Iya, Ibu. Selamat siang. Sebenarnya tadi saya ingin bertanya, tapi sudah ditanyakan oleh teman-teman, seperti resolusi dari gambarnya, kemudian apakah ada ketentuan-ketentuan lain yang, misalnya ada rules lain, apa saja yang harus terkandung di dalam infografis yang kami buat, seperti itu, Ibu. Apakah itu akan di-upload di key drive-nya, Ibu? Oke, nanti mungkin untuk teknisnya, seperti itu, nanti sebentar lagi Bu Dewi akan bergabung dengan kita, tentang spesifikasi dari gambarnya, kemudian cara pengumpulannya itu seperti apa. Saya di sini ingin menyampaikan bahwa ada komponen apa saja yang harus terdapat dalam infografis, kemudian jenis makanannya tentunya harus berbeda-beda, dan juga harus menarik, harus ada ceritanya, begitu. Nanti tadi saya catat dulu ya, sebentar, mana pulpen saya ya. Saya pakai note setelah disini. Oke, tentang ini ya, tadi, oke, cara pengumpulan, Bu Dewi, nah, sudah datang Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Banyak, Bu Dewi. Iya, saya baru nyampein ininya saja, tentang apa ya, komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam infografis, tapi teman-teman di sini pengen tahu nih ukuran dimensinya kayak gimana, resolusinya kayak gimana gitu, terus dikumpulinnya kemana. Baik. Oke. Baik, terima kasih, Bu Siva ya, untuk resolusi nanti bisa di, nanti di-share kemudian ya, karena ahli teknologinya ada di sebelah. Jadi, untuk nanti hasilnya, mohon, tadi sudah disampaikan sama Bu Siva ya, ada sembilan komponen yang mohon dipaparkan ya, di dalam, di dalam. Barangkali bisa diingatkan kembali, Bu, saya tadi, cuma ininya seperti ini, sebentar, Bu. Karena Bu Dewi masternya nih, gitu, saya, ini Bu, yang kemarin itu yang harus ada apa aja. Oke, balik. Jadi, ada sembilan komponen gastronomi yang harus termuat di dalam gambarnya ya, di dalam infografisnya, yaitu, kalau pertama, pasti semua udah tahu makanannya dulu kan ya. Makanannya dikilih satu saja lah. Makanannya dikilih satu saja lah. saya sambil tambahin ya, Bu ya. Di sini sebelah saya edit ya. yang pertama adalah makanan tradisional atau lokal yang ada di kota Anda masing-masing, gitu ya. Kalau bisa sih tidak jenerik, gitu ya. Dari daerah masing-masing, dari daerah asal. Kemudian yang kedua adalah sejarah, tradisi, dan filosofi. dan filosofi ya. Itu, itu, itu. Suatu bagian ya. Ya, sejarah, koma, sejarah, koma, tradisi, dan filosofi. Ya, kemudian yang ketiga adalah bahan baku ya. Bahan bakunya apa yang paling otentik di situ? Paling otentik yang khas gitu ya. Dalam makanan ya, dalam hidangan, oke. Kemudian yang keempat, itu adalah cara menghidangkannya. Cara menghidangkan. Kemudian yang kelima. Ya, yang menghidangkan makanan. Kemudian cara, oke. Kelima, cara makan atau cara mencicip ya. Ya, kemudian di situ ada nilai edukasinya tidak. Ada value-nya tidak. Kemudian ketujuh, itu. Ada pengalaman yang bisa di-share nggak untuk atraksi wisata? Pengalaman ya. Pengalaman sebagai atraksi wisata ada, bisa tidak gitu kan. Kedelapan itu kandungan gisi ya. Kandungan gisinya. Kesembilan adalah etika ya. Etika, etika dari hidangan itu gitu. Maksudnya gimana nih, Bu? Cara mencicip itu bisa berbeda dengan etika ya, Bu ya. Jadi, tidak boleh bersendawa, duduknya harus seperti apa gitu ya. Beda dengan cara mencicip. Kalau mencicip kan bisa pakai tangan, bisa pakai sendok. Nah, itu bedanya itu aja. Tadi yang kalau tadi pengelolahannya sih ini ya. Jadi, saya mintanya kandungan kalori aja, jumlah energi. Nanti mereka akan gini aja. Kalau makanan itu kan nanti cara, apa? Saya rasa kalau cara membuat tidak usah ya. Karena resep itu banyak ya. Tapi ini value yang bisa di... Itu saja mungkin. Dan kemudian nanti hasilnya, tolong tidak menggunakan nama di dalam infografisnya. Karena nanti akan dibukukan jadi satu buku infografis gastronomi Nusantara yang Anda juga bisa akses gitu ya. Tapi nanti kita coba identifikasi dari ininya mungkin ya, Bu ya. Daftar ininya ya. Daftar yang bikinnya mungkin di halaman terpisah begitu ya, Bu ya. Iya, iya. Kontributor. Di belakang ada kontributor. Kita cantumkan nama mahasiswanya gitu. Ya, supaya runtunan ininya bisa bagus gitu. Baik. Mungkin seperti itu, resolusi saya akan berikan karena nanti akan disimpannya dalam buku A5 ya. Dalam buku dirancang buat A5. Oke. Ini bisa satu atau dua halaman sih sebetulnya. Oh gitu. Boleh satu sampai dua halaman. Ya. Baik, baik, baik. Ini yang lain, Mangga, silakan dicatat atau di screenshot tentang komponen infografis hidangan. Mohon maaf, Sandy, saya mungkin ada beberapa yang miss begitu karena memang ahlinya Bu Dewi baru bergabung nih. Ahli makan, bagian makan aja tukang jajan. Jangan lah, Bu. Ibu tuh sampai filosofi. Saya tuh, saya tuh sendiri ini banget gitu ngeliat. Oh, ada yang ceritanya ternyata seperti ini gitu. Justru the story behind the food itulah yang bikin kita penasaran gitu. Justru itu value-nya ya, Bu. Ya, gitu. Tadi saya kasih cerita contoh tentang yang Batagor Isan. Oh, ternyata begitu ceritanya. Nah, itulah yang menjadikan ini berbeda gitu. Oke. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan. Ini siapa yang masih resen dari Zahro Asegap? Silahkan. Halo, Zahro. Silahkan. Hei, gue terima kasih. Sebenarnya pertanyaan saya sudah dijawab, Bu, tadi. Cuman saya mau tanya lagi. Ini apa? Nanti di posternya itu dikasih nama ya, Bu? Tidak, sayangku. Namanya tidak dicantumkan di dalam infografisnya nanti akan dibuat terpisah. Jadi kontributor secara keseluruhan saja. Supaya tidak merubah estetika dari konten si infografisnya itu. Kan nanti mau dibukukan ya. Ya, jadi nanti nama Anda tidak ada di dalam infografisnya secara langsung. Tapi nanti akan kami tuliskan, akan kami cantumkan dalam buku sebagai kontributor. Jadi itu menjadi halaman yang terpisah siapa saja yang berkontribusi dalam membuat infografis hidangan-hidangan tersebut. Cukup jelas ya, Zahro, ya? Iya, Bu. Terima kasih. Oh iya, satu lagi, Bu. Mau tanya lagi? Oh iya, silakan. Tadi kan ada etika, etika itu ya, Bu. Apa yang di komentar-komentarnya itu ada etika. Nah, kalau misal ada makanan yang nggak ada, nggak perlu etika gitu gimana, Bu? Makan aja gitu ya. Diupayakan dipilih satu jenis makanan di kota Anda yang memang ada nilai etikanya ya. Kalau zaman dulu tuh ada tabu-tabunya gitu, yang kayak seperti itu ya. Supaya Anda memberikan satu representasi makanan yang punya sembilan komponen gastronomi itu. Harapannya seperti itu ya. Siapa, Zahro, ya? Yusahakan dulu mungkin ya, Bu Dewi, ya? Tapi kalau tidak ada barangkali ya kepepet gitu gimana ya, Bu, ya? Oke, silakan. Cukup ya, Zahro, ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya dari Novia Pujia Stuti, silakan. Iya, Ibu. Suara saya sudah terdengar. Sudah, Novi, silakan, Novi. Referensinya nanti dituliskan di tuaja. Iya, Ibu, saya ingin bertanya, kan tadi mau dibuat buku ya, Bu? Iya, referensi dan nama Anda dibuat di terpisah, di word yang terpisah ya. Jadi nanti kita buat khusus daftar isi dan juga para kontributor ditulis di halaman terpisah begitu. Mbak Novi. Oke, cukup, Mbak Novi. Oke, galuh dari B, galuh bidari ya maksudnya ya. Oke, kemudian, sudah cukup ya? Saya pikir semua pertanyaan sudah terjawab, yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, harapan kita semuanya bisa masuk ya, ada pertanyaan masuk nih. Semua, seharapan kita semua layak masuk gitu. Tapi kalau memang betul-betul tidak layak, kami tidak bisa paksakan gitu ya. Tapi yang pasti ini, saya harap karena Anda sudah satu semester, saya rasa sudah akan bekerja keras untuk menghasilkan satu karya yang sangat baik ya, secara nasional ini kan karya, jadi karya seni Anda yang terbaik. Setuju sekali Bu Dewi, apalagi dengan keragaman mahasiswa ya yang mengikuti program ini, jadi bukan hanya Anda yang menikmati, tapi masyarakat umum gitu ya, itu juga bisa menikmati hasil karya Anda gitu. Insya Allah nanti mungkin hasilnya bisa kita sharing pada grup mahasiswa, pesanta KMMI, ini nanti tentunya ini akan jadi suatu kenangan atau oleh-oleh yang Anda ikut kontribusi dalam bikinnya gitu. Bukan hanya Anda beli buku resep atau apa, tapi Anda ada di dalam situ, ikut berkontribusi, membuat sebuah karya yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Begitu ya Bu Dewi ya? Ya, begitu. Mantap. Mangga, saya pikir kalau tidak ada lagi pertanyaan, barangkali di chat masih ada nggak ya? Wah, oke. Saya kira cukup ya Bu Dewi ya? Iya, Mangga-Mangga, silakan. Baiklah. Mungkin tadi ada revisi sedikit ya Bu ya, mengenai resolusi sama untuk referensi ya, dengan kontributor mungkin dituliskan kembali di catatan Ibu ya. Oke, boleh. Tadi kayaknya ada yang beberapa mahasiswa terpental katanya. Oh gitu. Nanti PPT-nya akan saya coba share di grup Telegram, supaya dapat informasi yang komplit gitu ya Bu ya. Oke. Iya, iya. Siap. Jadi yang lain bisa nanti diskusinya dilanjutkan lagi di grup Telegram. Informasi atau materi yang hari ini tentang pembuatan infografis akan saya share juga di Telegram. Baiklah, demikian mungkin barangkali kami dari tim KMMI Gastronomi Nusantara mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik dan dekan-dekan sekalian pada kegiatan ini. Bu Dewi, deadline-nya minggu depan ya Bu? Saya rasa nanti aja Bu, pas saat sekalian uas ya. Pada saat uas. Minggu depan itu pertemuan terakhir Bu, jadi dua minggu lagi atau gimana Bu? Ya, pertemuan. Sekarang pertemuan 13. Berarti pertemuan ke-15 ya. Iya, iya, iya. Bunyi-bunyi. Ada yang kebuka ini. Sebentar. Oke. Mungkin di dua minggu lagi ya Bu ya? Atau gimana Bu? Iya, dua minggu lagi. Dua minggu lagi. Di hari Kamis, tanggal, sebentar, saya lihat dulu Kamis, terus di tanggal 30. Begitu ya Bu ya? Iya. Jadi bertepatan dengan penutupan KMMI saya rasa ya Bu? Iya, betul. Di akhir bulan ini. Baik. Jadi rekan-rekan sekalian untuk deadline-nya sendiri, sudah diputuskan bahwa ini akan dikumpulkan pada tanggal 30 September, hari Kamis. Nanti untuk teknis pengumpulannya atau untuk link G-drive-nya akan di-share juga di grup Telegram. Kemudian, insya Allah kami juga sedang mengurus administrasi ya Bu ya? Iya. Administrasi tentang keikut sertaan Anda dalam kegiatan ini, baik itu sertifikat maupun dana bantuan untuk kegiatan ini ya Bu ya? Gitu. Ya, baik. Bisa segera diproses. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan. Wabilahi Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nolong Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Bu Dewi, untung bisa. Sampai jaga paktin ya, sabar dulu. Bangga, saya izin live ya semuanya, Bangga. Sampai-sampai. Iya. Makasih, Ibu. Makasih, Ibu. Ya, see you. Sampai-sampai.